Seorang siswa sekolah dasar negeri 4 Rawang, Pariaman Tengah, Sumatera Barat ini merintih terbaring sambil merasakan perih saat mendapat perawatan di rumah sakit Aisyah, kota Pariaman. Siswa ini alami mual, muntah dan pusing karena keracunan permen yang dibelinya di lingkungan sekolah. Tidak hanya satu siswa, enam siswa lainnya turut keracunan namun kondisinya membaik. Keterpaksa memberi bantuan oksigen terhadap siswa yang alami keracunan. Ada tujuh orang, anak-anak sakit mentadak, itu dugaan karena ada makan permen instan, kemudian minuman instan, itu dugaan sementara. Beberapa siswa yang kondisinya membaik oleh pihak rumah sakit diperbolehkan pulang, sementara beberapa di antaranya masih harus menjalani perawatan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain nih, kalau kita bicara soal permen atau makanan minuman manis yang memang disukai oleh anak-anak pemirsa, ini memang menjadi sorotan ikatan dokter anak Indonesia. Betul sekali, karena pasalnya kasus diabetes melitus pada anak-anak di Indonesia ini sudah meningkat 70 kali lipat sejak tahun 2010 lalu. Diabetes menjadi salah satu penyakit yang dapat menyerang setiap manusia termasuk anak-anak. Penyakit diabetes menjadi sorotan ikatan dokter anak Indonesia karena tingginya kasus diabetes yang menyerang anak-anak di tanah air. Menurut data ikatan dokter anak Indonesia, pada tahun 2023, kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010. Idaim mencatat ada 1.645 anak di Indonesia yang mengalami diabetes. Data ini tercatat berasal dari 15 kota di tanah air. Selain itu, diabetes juga ditemukan lebih banyak menyerang anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Dengan berbandingan 59 dan 41 persen. Sekarang ini penyakit diabetes tipe 2 yang biasanya menyerang orang dewasa yang sudah umur-umurnya 40 ke atas mungkin ya. Sekarang ini banyak yang menyerang remaja ya. Menyerang remaja. Jadi, lebih cepat lagi kejadiannya. Gejala diabetes pada anak dapat berkembang dengan cepat. Yang ini mulai dari meningkatnya rasa haus. Sering buang air kecil. Rasa lapar yang ekstrim. Penurunan berat badan yang tidak sengaja. Kelelahan. Iritabilitas atau perubahan perilaku. Pasien diabetes anak harus menjalani manajemen gula darah dengan cara mengubah pola makan dan gaya hidup sehat secara teratur. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Ya, pertama kira ini jadi pertanyaan sebenarnya apa yang menyebabkan peningkatan yang luar biasa pada kasus diabetes yang menyerang anak. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami dokter spesialis anak sekaligus project leader CDIC Indonesia, Prof. Aman Bakti Pulungan. Halo Prof. Aman, terima kasih setelah waktunya telah bergabung bersama kami di Ainews siang. Ya, Prof. Aman, ini ikatan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Aman. Prof. Aman, ikatan dokter anak Indonesia ini sudah merilih soal peningkatan kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat sejak tahun 2010. Dari kacamata Prof. Aman, apa saja menjadi penyebab kenaikan angka diabetes anak ini menaik begitu signifikan? Ya, sebetulnya itu sebagian data saya yang publikasi juga itu. Yang diambil memang, ya. Jadi, waktu itu kita ada registri dan waktu itu juga memang saya di IDAI. Tapi ini kita teruskan, ya. Kebetulan saya juga ada changing diabetes in children. Jadi, sama. Kita memang bagian dari IDAI. Kenapa ini meningkat? Nah, ini yang kalau saya rasa, yang pertama, awareness itu mulai meningkat. Tapi kalau tadi dilihat, cuma dari berapa? Itu 14-15 kota. Berapa provinsi cuma? Mungkin 14-15 provinsi. Masing-masing kota, ibu kota provisinya. Sisanya, kita tidak tahu. Tidak tahu bukan berarti tidak ada, kan? Jadi, awareness itu masih belum maksimal. Awareness-nya kurang ya, dokter ya? Jadi, yang ada data yang kita lihat ini masih puncak gunung es. Nah, jadi kita, Alhamdulillah nih, media, terutama media nasional, ya. Seperti INews ini berusaha untuk memang-mengedukasi. Tetapi, pada saat pandemi COVID, saya juga buat publikasinya ada. Ini meningkat. Mungkin saya mundur lagi ke belakang, boleh ya? Diabetes-nya ada tiga tipe. Ada empat tipe, sebetulnya. Kalau pada anak, yang pertama tipe satu, ini autoimun. Ini meningkat pada saat pandemi. Infeksi COVID dan lain-lain, terganggu pankreasnya. Yang kedua, tipe dua. Meningkat juga pada saat pandemi. Anak menjadi gemuk dan lain-lain. Tadi saya lihat ketua IDAI ngomong juga begitu. Ini yang hidup dan pola makan jadi tidak teratur, menjadi tipe dua. Tipe tiga ini karena sebab lain. Atau karena baru lahir. Jadi, bawaannya dokter ya. Cuma kebanyakan, dokter, ini kebanyakan dari pola makan yang tidak benar, seperti itu? Artinya? Oh, tidak. Tidak. Kalau yang paling banyak, tipe satu. Yang katanya 700 persen itu tipe satu. Yang autoimun tadi ya, Prof, ya? Ya, diikuti tadi yang kata dokter Viprim, tipe dua ini mulai meningkat. Kalau penyebabnya kira-kira karena apa, dokter? Tipe ini berbagai tipe kita ada. Jadi, orang itu tidak sadar. Jadi, awalnya orang menganggap diabetes ini kayak kiamat aja datang, tiba-tiba nggak tahu terpilih orangnya tipe satu dia. Tapi sekarang, yang tipe dua ini kan bisa dicegak. Pola hidup sehat, gula itu ada aturannya sebetulnya. Harusnya semua makanan yang mengandung gula, minuman yang mengandung gula, itu kita buat aturannya. Kalau melebihi ini tuh, kita harus berani buat. Kayak misalnya merokok, kandungan gula yang berlebihan menyebabkan diabetes. Berani nggak kita buat seperti itu? Iya, Prof. Aman. Berarti memang itu tadi ya, harus mulai dari pola hidup yang sehat untuk mengantisipasi penyakit diabetes ini. Nah, masalahnya begini. Orang menganggap mulai hidup sehat itu kalau sudah tua. Salah itu kan? Nah, Prof. ini kan anak-anak kan kita ketahui dalam masa pertumbuhan seperti itu. Nah, ini kalau kita ketahui bagaimana anak-anak ini sudah dapat gejala awal diabetes pada anak, seperti apa dokter yang terlihat? Oh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi, sekali diabetes, tidak pernah sembuh. Tidak bisa sembuh, Prof. Tidak ada sembuhnya. Jadi yang bisa dia terkontrol. Baik. Dia terkontrol, tapi kalau dia terkontrol, metabolik kontrolnya baik, dia bisa jadi wartawan, dia bisa jadi penyakit, dia bisa jadi dokter. Bisa jadi profesor. Apa saja dia bisa. Berarti tidak bisa disembuhkan ya, Prof. ya kalau sudah didiagnosa diabetes. Jadi, istilah sembuh ini, ini yang paling kadang-kadang susah ya. Jadi, orang itu mau dia tidak pernah. Tidak. Jadi, dia akan terkontrol. Jadi, kalau misalnya tipe 1, dia dapat insulin seumur hidup. Lalu, kira-kira langkah apa nih, Prof, yang bisa dilakukan jika anak sudah terdiagnosis diabetes? Yang pertama, tadi itu betul. Yang pertama itu, kenalinlah gejala diabetes ini kalau saya rasa. Seperti apa, dokter? Ada anak, banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Berat badan turun, lemas. Dan yang tadinya tidak ngompol, sekarang ngompol lagi. Pertama sekali yang dipikirkan adalah diabetes. Jadi, jangan ragu-ragu kalau ada gejala seperti ini, ke rumah sakit atau ke IGD, minta cek gula darahnya. Setelah terdiagnosis diabetes, kalau dia anak, jumpailah dokter anak terdekat. Sekarang kita untuk didik semua dokter anak itu bisa. Kalau ada endokrin anak seperti saya bagus, tapi kalau tidak ada, jumpailah endokrin anak segera. Saya dokter anak segera. Profesor, ini kalau dia terlanjur kena nih, apa yang harus diperhatikan orang tua nih? Kontrolnya, diobatin dia sesuai tipenya. Kalau dia tipe satu dapat insulin, jadi ada lima pilar jadinya ya. Kalau saya bilang. Nah, lima pilar ini sebetulnya, inilah lima pilar untuk semua orang. Hidup sehat itu begitu. Insulin, kita punya insulin dari dalam tubuh sendiri. Yang kedua, atur pola makan selamanya seumur hidup. Yang ketiga, monitor gula darah. Yang ketiga. Yang keempat, itu apa? Pola ragam. Yang kelima, edukasi selamanya. Kita terus mengedukasi diri. Terhadap diabetesnya tentunya. Jadi kan kalau kita hidup normal, insulin kita sudah ada kan? Kalau kita bukan tipe satu. Yang lain, empat ini kan tetap harus kita lakukan. Ya, Prof. Aman. Ini berarti intinya adalah juga pola hidup yang sehat ya, Prof. Harus diterapkan sejak dini. Dan ini satu lagi kalau saya pesan. Karena kita bicara tadi tentang anak. Saya belum pernah melihat. Nanti coba cari. Kalau ada saya, saya kasih penghargaan. Pola makan dan hidup sehat yang ada di sekolah. Ini harus dilombakan. Makan yang sehat, yang ada kalorinya. Kantin yang memberikan makanan sehat. Yang ada sayur dan ada buah. Yang tanpa gula. Ditambah olahraga ya, Prof. ya? Ditambah olahraga. Olahraga mungkin ada beberapa sekolah. Tapi kantin sehat itu saya belum pernah lihat. Baik, terima kasih banyak Prof. Aman Bakti Pulungan selaku dokter spesial anak. Sebagai perhatian juga untuk para orang tua di luar sana. Bahwa apa yang manis di mulut belum tentu baik juga untuk tubuh kita. Iya, itu juga akhirnya menjadi edukasi juga untuk kita semua begitu ya, Fram. Untuk menjaga pola hidup sehat sejak dini. Terima kasih banyak Prof. Aman. Salam sehat selalu. Salam sehat. Ya, pemirsa. Kita beralih ke kasus pembunuhan berantai Wowon.JS. Ya, pemirsa terdakwa. Solihin alias Duloh mengaku tergiur iming-iming uang 500 juta rupiah dari Wowon. Sehingga masuk ke dalam pusaran kasus pembunuhan berantai. Duloh mengaku membunuh tujuh dari sembilan korban kasus pembunuhan berantai ini. Tergiur dengan iming-iming uang sebesar 500 juta rupiah. Membawa Duloh ke dalam pusaran kasus pembunuhan berantai. Doktrin dari tersangka Wowon Erawan tentang sosok sakti pemberi kesuksesan bernama Aki Banyu membuat pria yang sehari-hari berjualan es cincau ini terperangkap. Pembunuhan demi pembunuhan terus dilakukan Duloh setiap menerima perintah dari Aki Banyu yang belakangan dia ketahui adalah Wowon. Tujuh dari sembilan korban dieksekusi oleh Duloh, baik dengan cara diracun maupun dicekik. Duloh sendiri mengaku sudah kerap menagi uang 500 juta rupiah yang dijanjikan Wowon. Namun, Wowon selalu mengelak dengan dali uang akan diserahkan jika semua pembunuhan yang sudah dirancang selesai dilakukan. Solihin alias Duloh telah mengakui seluruh perbuatannya dan meminta maaf kepada seluruh para korban serta siap menerima hukuman. Tujuh orang Bapak yang melakui merasakan ya membunuhnya. Bapak terima kesalahan Bapak itu cuma tujuh orang. Bapak juga merasakan, tapi ini perasaan disuruhnya tidak boleh membantah. Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini terus menyelidiki kasus pembunuhan berantai tersebut dan masih menunggu hasil ekshumasi terhadap jasad para korban. Ya, pemirsa, sejak tiga pekan terakhir harga beras di sejumlah daerah terus alami kenaikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usaha jadwal berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!